Kita ke sorotan berikutnya, Jokowi siap damaikan Rusia-Ukraina. Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden diharapkan dapat meminta keduanya lakukan gencatan senjata. Presiden Jokowi-Dodo akan melakukan perjalanan ke Ukraina dan Rusia. Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Bosco setelah KTT G7 di Jerman pada 26 hingga 28 Juni mendatang. Presiden G20 dan salah satu anggota champion group dari Global Crisis Response Group yang dipentuk sekjen PBB. Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Rencana Presiden tersebut mendapat banyak sorotan termasuk media asing. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut, dalam kunjungannya Presiden Jokowi dapat meminta kepada Rusia dan Ukraina untuk melakukan gencatan senjata. Nah sekarang setelah lama mungkin saja Rusia sudah menguras uang, tenaga, sudah capek dan demikian juga di Ukraina. Sehingga mereka membutuhkan peran dari Indonesia agar tindakan yang, tindakan menghentikan perang itu, pencetan senjata, itu bukan karena keinginan dari salah satu pihak, tapi menggunakan alasan Indonesia yang meminta mereka. 39 pas pampres dipastikan akan mengawal Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina. Yang pertama dari internal kita sendiri, kita sudah mulai dari satu beberapa minggu lah, beberapa minggu lah kita sudah mulai latihan mas. Sampai dengan hari ini sudah selesai kita latihan terkait dengan bagaimana kira-kira ada kegiatan ataupun ada kejadian apa yang harus kita antisipasi kita bisa melatihkan. Pas pampres akan menggunakan pakaian dinas lapangan TNI dan dilengkapi dengan senjata laras panjang dan sudah diizinkan oleh pihak Ukraina.